Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brother, selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika Di video kali ini saya mau share cara untuk overclock di HP Android dan parut dengan menggunakan modul gaming Bagi kalian yang berminat dengan modul gamingnya silahkan saja untuk link downloadnya sudah saya sertakan di link komentar yang paling atas Dan sebelum ke cara untuk pemasangan modul gamingnya Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan di klik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Langsung saja kita ke inti videonya Oke Brother, dan disini untuk memasang modul gaming di HP Android kalian membutuhkan aplikasi Qt dan juga aplikasi ZerArchiver Kalian bisa download 2 aplikasi ini di Playstore Disini kalian masuk terlebih dahulu dalam aplikasi ZerArchivernya Lalu kalian silahkan saja cari untuk file bahan-bahan yang telah kalian download dari komentar yang paling atas Biasanya akan tersimpan di folder download Nah ini dia Brother, untuk modul gamingnya Disini kalian tinggal klik saja Lalu kalian pilih ekstrak disini Nah disini maka otomatis akan muncul folder NS seperti ini Kalian klik agak lama Lalu kalian pilih potong Disini kalian pilih kembali Dan kalian pastikan saja untuk folder NS nya disini Lalu untuk selanjutnya Kalian masuk ke dalam folder NS nya Disini kalian klik di bagian aktifasi modulnya Lalu kalian klik buka Disini kalian buka menggunakan Google Chrome saja Pilih hanya sekali Nah disini maka otomatis akan muncul tulisan seperti ini Brother Disini kalian silahkan saja Salin untuk modul yang pertama Kalian klik agak lama Lalu kalian geser Lalu pilih salin Setelah itu kalian kembali Lalu untuk selanjutnya Kalian masuk ke dalam aplikasi guild nya Disini kalian pilih continue Pilih continue lagi Lalu kalian izinkan Kalian kembali Disini kalian pilih continue aja Dan ini dia Brother Untuk tampilan awal aplikasi guild nya Disini kalian langsung saja Pastikan untuk teks yang telah kalian salin Kalian klik agak lama Lalu kalian pilih tempel Dan kalian klik centang Nah disini kalian tinggal tunggu saja Brother Untuk pemasangan modul gaming nya Sampai selesai Nah disini Untuk pemasangan modul gaming nya sudah selesai Kita akan kombo dengan settingan Modul gaming 60 fps Kalian silahkan saja Masuk ke dalam Google Chrome yang tadi Lalu kalian silahkan saja Salin untuk modul gaming yang kedua Kalian klik agak lama Lalu kalian geser Kalian pilih salin Lalu kalian masuk ke dalam aplikasi guild nya lagi Kalian klik agak lama Lalu pilih tempel Klik centang Nah disini kalian tinggal tunggu lagi Untuk proses pemasangan modul gaming nya Sampai selesai Dan disini Untuk kegunaan modul gaming ini Bisa mengurangi lag pota patah Dan juga frame drop Saat kalian bermain game mobile legend Apalagi di combo dengan modul gaming 60 fps ini Bisa membuat layar HP kalian stabil di refresh rate 60 fps Nah kalau sudah seperti ini brother Untuk pemasangan 2 modul gaming nya sudah selesai Disini kalian bisa langsung saja Keluar Lalu kalian tutup untuk aplikasi Qt nya Disini kalian bisa langsung saja Memainkan untuk game favorit di HP kalian Nah disini Bisa kalian rasakan sendiri brother Untuk perbedaannya Sebelum dan sudah menggunakan modul gaming ini Akan mengurangi lag pota patah Frame drop Serta membuat layar HP kalian stabil 60 fps Mungkin Cukup sekian saja brother Untuk video dari saya hari ini Tentang cara mengatasi lag pota patah Tanpa rule Jangan lupa Kalau kalian suka video ini Diklik tombol like, komen, share, dan subscribe Saya Andi Sardika pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh